Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Sabriker Sabriker OHJ Banjar Dimanapun berada Hari ini hari yang keempat Kita menjalani hari yang keempat Bulan puasa ini Saya kembali akan menyapa Silaturahmi untuk sahabat-sahabat OHJ Banjar Dan OHJ Banjar Dimanapun saat ini Dan saya mengucapkan Selamat menunaikan Ibadah-ibadah di bulan ramadhan Bagi yang Melaksanakannya Dan salam sejahtera juga Buat sahabat-sahabat yang non muslim Oke dikenangan hari keempat Di bulan ramadhan ini saya akan Membahas Konten youtube saya Tentang Subtribur yang hilang Karena ada Request beberapa request Di komentar-komentar saya Dan juga ketika saya Upload jejak pendapat Banyak yang merekomendasikan Agar Disini juga dibahas Tentang youtuber pemula Konten-konten tentang Permasalahan dan solusi Youtuber pemula Oke kita fokus hari ini pada Subscriber yang hilang Mulai dari zaman saya dulu Awal-awal saya membuat konten di youtube Awal-awal itu pada Bulan juli Juni 2020 Lalu Awal saya upload video Selalu begitu ya Ketika saya mendapatkan Subscriber itu sudah 100 Ada yang tersisa 50 Ketika itu di awal-awal itu kan saya Subsur-sup juga Nah Karena inilah Salah satu dari sebab Hilangnya subscriber kita Jadi yang perlu sahabat Dan kita ketahui bersama Bahwa Youtube itu adalah Perusahaan yang Sudah terkenal saat ini ya Mereka tidak akan Memberikan Sesuatu yang gratis Kepada kita ya Apalagi kita yang bukan artis Artis saja ya Banyak yang hilang sampai seribu Subscribernya Jam tayangnya juga sampai seribu Apalagi kita biasa Orang biasa Kenapa jadi hilang itu Ada beberapa faktor yang Menyebabkan Karena mereka Menggerakkan mesin Untuk Men-scan Youtube itu Men-scan Di jadwal-jadwal tertentu Untuk saat ini ya Di saat-saat ini Mereka itu Menjadwalkan Setiap hari Di pukul 5 Sampai Pukul 20 Wuit Ya Entah di negeri Negeri Amerika sana Pukul berapa Saya tidak tahu juga Pokoknya Saya amati Di bulan-bulan terakhir Di beberapa bulan terakhir ini Scannya Mbah Youtube itu Pada saat Dari jam 17 Sekitar jam 17 Jum 4 Habis asar Sampai Habis isa Nah Jadwal ini Patut juga Menjadi pertimbangan kita Kapan untuk kita Men-sub teman Dan kapan kita Minta subscribe Sama teman Karena Menurut pengalaman saya itu Teman yang subscribe Sebelum 5 jam Di saat jadwal Yang sudah saya sebutkan Tadi Di setiap harinya Maka teman itu Akan hilang Dan tak akan muncul Di channel subscriber kita Apalagi teman kita itu Tidak setting channelnya Ke Public subscriber Ya Kalau teman kita Tidak setting Ke public subscriber Maka itu jelas Ketika ada Scannya Mbah Youtube 100 itu Yang nempel Paling hanya 5 Anggaplah 5% Aja Ya Sahabat-sahabat Dan Kalau Yang kena scan Yang hilang itu Yang tidak public subscriber Ini Tidak nonton lagi Setelah dia subscribe Setelah dia subscribe Kan masuk daftar hilang Tidak nonton lagi Beberapa kali Di lain waktu Di hari-hari berikutnya Maka selamanya Akan Hilang Subscribe dia ke kita Itu tak akan Muncul lagi Padahal kita sudah Sama-sama Sub per sub kan Kita sudah Bilang di Komunitas Saya sudah subscribe Nanti 24 jam Kemudian balas ya Gitu kan Jaga jarak ya Padahal kita yang subscribe Subscribe kita Kehapus oleh Youtube Dan kita tidak Public subscriber Tidak menampilkan Angka subscriber Tidak mengunggulkan Channel lain Nah Maka Itu akan hilang Nah Tapi Kalau sahabat itu Subscribe ke teman Menggunakan channel Yang Public subscriber Mengunggulkan channel lain Maka Subscribe itu Akan muncul lagi Dua jam Setelah Jadwal scan Oleh Mbah Youtube Saya sudah mengamati itu Nanti saya tampilkan ya Nanti saya tampilkan Setelah ini Kita akan lihat Di channel saya Bagaimana Pergerakannya Subscriber saya itu Ketika Di scan Jatuh Dan setelah Jadwal scan Naik lagi Gitu ya Dan Tentunya kita Menggunakan Kiat-kiat Mencari teman Kita Prioritaskan Teman kita Itu adalah Yang public Subscriber Oke Nanti akan saya Tampilkan Yang public Subscriber itu Seperti apa Nanti setelah ini Ya sahabat-sahabat Setelah saya Ber Cuap-cuip Berkicau dulu ya Nah Jadi sahabat-sahabat ya Tidak bisa kita Atasi Yang soal hilang Itu pasti hilang ya Pasti hilang Kemarin Saya subscribe Ke Channel yang public Subscriber semua Saya sudah subscribe Ke 100 channel Dan yang membalas Itu Ada 20 Ya nanti saya Perlihatkan tuh lagi Nanti saya perlihatkan lagi ya Ada 20 Yang subscribe ke saya Pada jam 2 Siang Kan bertambah 20 ya Dan di daftar subscriber Itu baru masuk Satu aja Baru masuk satu aja Di daftar subscriber Saya ya Di channel saya Di dashboard Dan ternyata Setelah pukul 18 Yang 20 tadi hilang Ya Yang 20 tadi hilang Tapi saya perhatikan Dan saya amati Setelah jadwalnya Berselesai Jadwal scan Menyembah youtube Itu sekitar Habis isa itu Saya periksa lagi Angka subscriber Saya kembali lagi Seiring dengan Pertambahan Channel yang Subscribe ke saya Daftarnya di Dashboard Oke akan saya Perlihatkan nanti ya Nah Kita langsung saja Ke TKP Kita akan bahas Yang public Subscriber itu Seperti apa Dan Perkembangan Channel yang Sub Secara public Subscriber itu Seperti apa Akan saya tampilkan Nanti kalau Sahabat bertanya Bagaimana Caranya Membuat Channel yang Public Subscriber Baik untuk Channel perantara Maupun Channel utama Sahabat Nanti ya Di video-video Setelah ini Kita hari ini Khusus membahas Tentang Subscriber Yang hilang Dan itu Yang paling Banyak hilang Adalah dari Channel yang Tidak setting Ke Public Subscriber Lalu Subscribe ke kita Itu akan Banyak Lebih banyak Yang hilang Dan Kalau dia hilang Akan muncul lagi Ketika Kecuali Sahabat itu Menonton lagi Video kita Beberapa kali Oke kita Lihat Nah Sahabat Coba kita Lihat channel ini Ini dia Nah Ketika kita Mengunjungi teman Kita berada Di halaman channel Teman Ini namanya Halaman channel Bukan halaman video Dan Kita jangan Sekali-kali Untuk subscribe Di sini Kita harus subscribe Di video teman Kalau ada teman Yang subscribe Ke kita Di halaman channel Kita Maka itulah Salah satu Dari penyebab Hilangnya subscribe Dia ke kita Demikian pula Kalau kita subscribe Ke teman Di halaman channel Seperti ini Maka Teman akan juga Kehilangan Subscribe Kita Ke dia Oke Nah jadi kita Subscribenya Tonton videonya Kita pilih Di sini Ada videonya Nah kita Tonton videonya Di sini Baru kita Subscribenya Di video itu Like Comment Juga Nah kita Kembali ke Publik Subscriber Nah sahabat Channel ini Trisna Pising Channel Dua-dua ini Dengan jumlah Subscriber Dia tampilkan Lima-dua belas Oke Lima-dua belas Subscriber Nah ini adalah Ciri-ciri Channel Yang tidak Mengunggulkan Channel lain Apabila Trisna Pising Ini subscribe Ke kita Mungkin dia Subscribe ke kita Karena kita yang Subscribe dia Gitu kan Kita bergantian Subscribe Nah Maka Sore nanti Pukul Lima Width Sekitar Pukul Lima Width Kalau Jam Di sini Entah di Amerika Pukul Berapa Nah nanti Biar ada Seratus Orang Yang Subscribe Ke kita Dengan bentuk Setting Channel Seperti ini Nanti Yang nempel Paling Cuma Lima Dan Parahnya Walaupun Jadwal Scan Bah Youtube Itu Sudah Selesai Habis Issa Sekitar Pukul Sembilan Dia Ini Tidak Akan Muncul Lagi Dan Kita Juga Tidak Tau Trisna Pising Ini Apakah Beneran Subscribe Ke Kita Ataukah Tidak Tidak Akan Pernah Tau Kecuali Kita Upload Video Trisna Pising Channel Ini Menonton Video Kita Datang Melalui Notifikasi Berarti Dia Subscribe Ke Kita Kalau Dia Tidak Pernah Datang Datang Ketika Kita Upload Video Bohong Kalau Dia Bilang Di Komen Bahwa Dia Sudah Subscribe Karena Ketika Dia Subscribe Ke Kita Tidak Akan Ada Notifikasi Dan Tanda Tanda Dia Men Subscribe Kita Disini Juga Tidak 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 Ada Nah Kemudian Di Ini Di 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 Coba Kita Lihat Lagi Di Daftar Subscriber Kita Tidak Tidak Akan Ada Contoh Saya Buka Dulu Saya Buka Dulu Channel Saya Kita Buka Channel Saya Banyak Sahabat Sahabat Saya Menggunakan Channel Yang Mendukung Channel Lain Semua Kita Buka Salah Satu Dulu Nah Ini Ada 30 Subscriber Kalau Kita Lihat Ininya Coba Kita Buka Youtube Studio Oke Nah Disini Ada Subscriber Terbaru Sahabat Nah Kalau Teman Kita Yang Tadi Itu Tidak Public Subscriber Ya Tidak Public Subscriber Tidak Akan Muncul Disini Dan Selamanya Tidak Akan Kita Ketahui Apakah Dia Itu Subscribe Kita Ataukah Tidak Kecuali Dia Datang Melalui Komentar Dan Di Komentar Pun Tidak Ada Pertanda Tanda Apa Ya Oke Sekarang Bagaimana Ciri Dari Channel Yang Public Subscriber Nih Cirinya Seperti Channel Saya Ini Coba Kalau Kita Lihat Channel Saya Nah Kalau Sahabat Klik Channel Saya Maka Ada Video Utama Saya Video Ini Berada Di Channel Utama Saya Dan Ketika Sahabat Klik Channel Tab Channel Maka Disini Akan Muncul Sejumlah Channel Yang Sudah Saya Subscribe Termasuk Anda Jika Saya Subscribe Otomatis Akan Masuk Disini Nah Jadi Sahabat Akan Tau Ya Akan Tau Disubscribe Apa Tidak Itu Melalui Daftar Channel Teman Kita Yang Seperti Ini Akan Ada Disini Teman Kita Itu Men Subscribe Channel Ini Termasuk Channel Kita Gitu Kan Nah Ini Dia Ini Orang Orang Yang Sudah Saya Subscribe Dan Semua Orang Bisa Melihat Siapa Yang Sudah Saya Subscribe Semua Orang Bisa Melihat Ini Dia Nah Jadi Bisa Meriksa Nah Kalau Yang Subscribe Kita Itu Adalah Channel Yang Seperti Ini Maka Walaupun Kena Scan oleh Mbah Youtube Di Pukul 4 Sampai Habis Issa Itu Nanti Setelah 5 Jam Akan Muncul Lagi Apabila Tontonan Kita Logis Menurut Analitiknya Youtube Logis Itu Orang Belangganan Mana Mungkin Tak Nonton Gitu Kan Kalau Memang Kita Tak Nonton Ya Hilang Betulan Kan Memang Ya Tidak Masuk Juga Di Daftar Subcriber Walaupun Channelnya Publik Subcriber Tetap Hilang Kalau Sudah Kena Tapi Kalau Lolos Ya Lolos Oke Nah Kita Kembali Ke Channel Yang Lain Lagi Nah Sahabat Bagaimana Mencari Teman Kalau Saya Mencari Teman Bila Ada Menemukan Teman Yang Seperti Ini Saya Akan Langsung Accept Saja Saya Akan Prioritaskan Pulsa Saya Internet Saya Untuk Yang Betul Betul Sama Sama Meyakinkan Karena Saya Sudah Public Subscriber Nanti Teman Dukung Saya Tidak Public Subscriber Tidak Dukung Channel Lain Saya Permanen Kepada Dia Tapi Teman Tidak Permanen Kepada Saya Tidak Tau Saya Tidak Bisa Tau Tidak Ada Notifikasi Ketika Subscribe Nah Kalau Kalau Public Subscriber Nah Ada Daftar Seperti Ini Nanti Adakan Ini Subscribe Ada Channel Tertentu Yang Subscribe Kita Nah Gini Coba Kita Lihat Ada Tidak Disini Subscriber Baru Dari Nah Ada Disini Selain Balasan Comment Juga Ada Thanks Katanya Nah Ini Subscriber Baru Dari Edi Ompong Tabalong Berarti Ini Edi Ompong Tabalong Ini Pasti Sudah Setting Public Subscriber Sehingga Ketika Dia Subscribe Ke Channel Saya Ini Dia Ini Dia Subscribe Di Halaman Channel Sebab Munculnya Disini Seharusnya Munculnya Di Channel Utama Saya Ini Di Channel Perantara Dia Tidak Nonton Video Saya Dan Ini Akan Hilang Ya Ini Akan Hilang Ketika Dia Kena Scan Lembah Dia Pasti Kita Kita Tahu Untuk Sahabat Kita Yang Subscribe Di Video Kita Atau Subscribe Di Halaman Channel Kita Kita Akan Tahu Bagaimana Caranya Nanti Saya Kasih Tahu Caranya Oke Nah Ini Contohnya Ini Kalau kita Tengok Coba Kita Tengok Dia Pasti Public Subscriber Saya Yakin Sekali Coba Kita Tengok Dia New Tab Kita Klik New Tab Kita Lihat Nah Ketika Kita Mengunjungi Teman Melalui Account Channel Seperti Ini Halaman Channel Ada Video Nah Ini Playlist Dia Nah Dia Tidak Punya Playlist Jumlah Subscriber Itu Ada Channel Nah Kan Ada Dia Public Subscriber Public Subscriber Itu Artinya Mempublikasikan Siapa Siapa Saja Yang Dia Dukung Dalam Artian Channel Ompong Tabalong Ini Mengunggulkan Channel Lain Dia Bisa Memilih Salah Satu Saja Boleh Untuk Dipublikasikan Ataupun Semua Ini Kan Semua Dia Semua Dia Publikasikan Kalau Dia Memilih Satu Juga Tidak Masalah Juga Cuma Yang Lain Tidak Tau Nantinya Tapi Tetap Aja Ketika Dia Subscribe Kita Akan Ada Notifikasi Dan Ketika Dia Berkomentar Itu Lalu Atau Sebulan Yang Lalu Atau Lima Hari Yang Lalu Akan Ada Tanda Merah Itu Ya Di Sertifikasi Oleh Mbah Youtube Nah Jadi Selama Dia Tidak Unsubscribe Ke Kita Tanda Itu Tetap Ada Channel Kita Nama Channel Kita Akan Ada Juga Disini Ya Ini Channel Saya Pasti Ada Disini Ya Kalau Dia Subscribe Ke Saya Oke Kita Lihat Coba Kita Cari Cari Ini Ada Tidak Channel Saya Disini Nah Kan Ada Channel Saya Ini Nah Ini Kan Channel Dia Saya Tau Kalau Dia Subscribe Ke Saya Dengan Ada Ada Channel Saya Disini Bayangkan Kalau Tidak Setting Ke Public Subscriber Seperti Yang Tadi Ini Siap Ayo Dari Notifikasi Tidak Ada Dari Daftar Subscriber Di Dashboard Juga Tidak Ada Kita Cek Di Channel Dia Bagaimana Mau Ngecek Dia Menutup Diri Gitu Ya Sahabat Nah Jadi Kepada Sahabat Sahabat Uhaji Banjar Terakhir Ya Saya Harapkan Kepada Sahabat Sahabat Uhaji Banjar Mohon Yang Belum Setting Ke Public Subscriber Jika Sahabat Mau Mendapat Dukungan Dari Saya Dan Dukungan Dari Teman Teman Yang Sudah Tahu Rahasia Ini Supaya Segera Men Setting Channel Utamanya Ataupun Channel Perantaranya Ke Public Subscriber Jangan Sampai Sahabat Mendukung Baik itu Mendukungan Menggunakan Channel Perantara Channel Perantara Itu kan Artinya Channel Promosi Channel Bisnis Akun Bisnis Dan Itu kan Dikaitkan Melalui Playlist Ke Channel Utama Yang Keluar Jalan Jalan Itu kan Channel Perantara Panglimanya Anak Buah Nah Kalau Sahabat Menggunakan Anak Buah Channel Anak Buah Channel Perantara Atau Channel Panglima Atau Channel Pasukan Apalah Terserah Yang Penting Itu Disetting Channel Itu Baik Yang Utama Atau Ini Harus Public Subscriber Bagaimana Caranya Nanti Saya Ketika Saya Tahu Di Video Berikutnya Bagaimana Caranya Kalau Yang Belum Tahu Untuk Sahabat Wah Haji Banjar Sudah Banyak Yang Tahu Tapi Mungkin Teman Yang Baru Mungkin Ada Yang Belum Tahu Oke Sahabat Bisa Paham Nah Jadi Ada Beda Yang Jauh Sekali Antara Setting Public Subscriber Dengan Tidak Mengunggulkan Channel Lain Dengan Tidak Menampilkan Angka Subscriber Dan Tidak Menampilkan Subscribson Beda Jauh Kecuali Anda Artis Anda Artis Silahkan Anda Bisa Cari Penonton Yang Apa Namanya Penonton Unik Dan Anda Juga Akan Menjadi Penonton Unik Itu Kepada Channel Lain Karena Tidak Mengunggulkan Tidak Mendukung Tidak Ketika Sub Sub Itu Akan Langsung Dihapus Oke Apalagi Yang Benek Yang Mau Saya Sampaikan Itu Aja Jadi Salah Satu Penyebab Hilangnya Itu Tidak Ada Yang Gratis Di Dunia Ini Dan Kita Aja Lagi Yang Menentukan Kita Harus Memilih Apakah Kita Menjadi Channel Yang Publik Subscriber Ataukah Yang Tidak Mendukung Channel Lain Ini Hak Kebebasan Anda Privasi Anda Oke Banyak Channel Channel Yang Tidak Publik Subscriber Hanya 50% Saya Temukan Coba Saja Ini Kan Banyak Channel Ini Banyak Channel Oke Ini Akan Saya Exit Oke Sebelah Public Tidak Kita Lihat Nah Ini Public Subscriber Sebelah Lagi Kita Lihat Public Subscriber Tidak Public Juga Berapa Yang Saya Klik Yang Ini Public Subscriber Tidak Nah Ini Tidak Nah Satu Dua Tiga Empat Nah Antara Empat Channel Yang Kita Buka Yang Kita Kunjungi Itu Dua Yang Tidak Tadi Satu Yang Ini Nah Dua Yang Tidak Nah Coba Kita Tambah Lagi Tidak Juga Tiga Yang Tidak Sudah Lima Yang Saya Buka Kita Lihat Lagi Sebelah Nah Ini Public Tiga Sudah Yang Tidak Kan Tiga Sudah Satu Dua Tiga Empat Ada Empat Channel Yang Saya Klik Yang Saya Buka Empat Tiga Yang Tidak Public Itu Kebebasan Mereka Kita Tidak Bisa Memaksakan Juga Kepada Mereka Anda Harus Kita Bilang Anda Harus Public Subscriber Bahwa Nanti Saya Balas Tidak Bisa Juga Kita Balas Aja Biar Kalau Channel Kita Penuh Sudah 1000 Subscriber Kita Bisa Bikin Baru Lagi Jadi Gratis Walau Memang Gratis Juga Tapi Bikin Channel Baru Lagi Kalau Penuh Tidak Bayar Juga Bikin Channel Baru Nah Ini Coba Nah Ini Juga Public Subscriber Kita Lihat Lagi Di Sebelah Tadi Sudah Tiga Saya Buang Nah Ini Yang Keempat Saya Buang Saya Accept Buat Apa Saya Nonton Saya Nonton Saya Juga Tidak Akan Berguna Paling Cuma Nambah Hijam Tayang Dan Like Mungkin Kalau Dia Like Tapi Like Juga Hilang Nah Nah Ini Juga Tidak Saya Exit Langsung Gitu Sahabat Saya Buka Banyak Nih Saya Seleksi Dulu Mana Yang Public Mana Yang Tidak Kalau Tidak Mengunggulkan Channel Lain Saya Exit Ini Untuk Mengurangi Jumlah Yang Hilang Oke Nah Jadi Kalau Sudah Kita Memilih Teman Seperti Ini Kita Pilih 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 Seperti Ini Yang Hilang Itu Tidak Akan Sampai 20% Ya Kalaupun Itu Hilang Semua Waktu Scan Nanti Setelah 5 jam Kan Muncul Lagi Nah Kan Oke Nih Kita Exit Nah Ini Dia Public Dia Public Kita Sayangi Ya Oke Kita Buka Satu Satu Ini Public Juga Ini Oh Ini Belum Kita Klik Channel Kita Lihat Dia Public Oke Ini Syukur Banyak Kalau dulu Zaman Awal Awal Dulu Banyak Yang Tidak Public Subscriber Ini Malah Banyak Yang Public Subscriber Sahabat Nah Ini Juga Public Subscriber Nah Yang Ini Kita Exit Aja Nah Gitu Ya Sahabat Caranya Bagaimana Kita Bisa Memilih Dan Memilah Teman Calon Teman Kita Itu Yang Mau Kita Ajak Bertemanan Itu Kita Lihat Dulu Channelnya Supaya Kita Tidak Buang Buang Pulsa Ini Sudah Ya Kita Akan Buka Channel Utama Saya Ini Wajib Wajib Bancar Dan Kita Lihat Studionya Nah Ini 235 Nah Itu Dari Sini Kemarin Saya Bilang Jatuh Ya Dari Sini Juga Jatuh Nah Kita Lihat Coba Lihat Di Naik Semua Kembali Semua Padahal Pada Waktu Jadwal Scan Nyambah Youtube Coba Kita Lihat Kemarin Kesal Juga Kan Saya Posting Disini Saya Posting Disini Nah Jatuh Seperti Ini Nah Jatuh Kebawah Sudah 233 Jatuh Jadi 2399 Asalnya 2420 Ini Disini Jatuh 2339 Nah Tapi Ternyata Tadi Sudah Naik Balik Lagi Karena Mereka Itu Yang Public Subscriber Maksudnya Itu Ketika Mereka Muncul Disini Disini Subscriber Dapter Subscriber Sini Ketika Mereka Muncul Disini Nah Maka Mereka Akan Balik Lagi Mengembalikan Lagi Angka Kita Saat Hilang Memang Mereka Tak Ada Disini Tapi Karena Mereka Sudah Setting Public Subscriber Maka Setelah Jadual Scan Artinya Umur Subscribe Mereka Ke Kita Sudah 5 Jam Maka Akan Muncul Disini Dan Tak Bisa Dihapus Lagi Oleh Sibah Youtube Oke Sahabat Sahabat Berikutnya Nanti Nanti Saya Bahas Bagaimana Cara Membuat Meng-setting Channel Utama Ataupun Channel Berantara Kita Menjadi Public Subscriber Nah Sahabat Demikian Yang dapat Saya Bagikan Pada Hari Ini Kali Ini Kali Ini Mudah Bisa Bermanfaat Sahabat Setidaknya Mengetahui Penyebab Beberapa Penyebab Penyebab Subscriber Yang hilang Dan Kira-kira Bisa Mengakali Bagaimana Caranya Supaya Subscriber Sahabat Itu Tidak Hilang Lagi Setidaknya Bisa Kembali Setelah Beberapa Jam Jadwal Scan Mbah Nah Jadi Ada Dua Inti Kenapa Jadi Hilang Itu Karena Tidak Public Subscriber Yang Kedua Walaupun Public Subscriber Tidak Nonton Atau Subscribenya Di Halaman Channel Bukan Di Video Demikian Yang dapat Saya Sampaikan Kali Ini Sampai Jumpa Di Konten Berikutnya Tentang Insyaallah Tentang Bagaimana Cara Membuat Menyetting Channel Menjadi Public Subscriber Atau Mendukung Channel Lain Dengan Harapan Dengan Public Subscriber Itu Akan Menambah Pertambahan Subscriber Kita Channel Yang sudah Public Itu Tentu Akan Menambah Ya Karena Akan Membuat Teman Kita Akan Percaya Kepada Kita Dan Bisa Subscribe Ke Kita Terutama Saya Kalau Melihat Channel Itu Tidak Public Subscriber Sudah Saya Exit Tapi Kalau Teman Itu Komen Ke Saya Saya Sudah Subscribe Tanya Kan Atau Saya Balas Saya Subscribe Biar Aja Hilang Atau Tidak Masalah Yang Subcribe Itu Gratis Sudah Apa Apa Juga Tapi Karena Dia Sudah Komen Di Video Saya Berarti Dia Sudah Nonton Video Saya Maka Saya Hargai Dia Saya Akan Kunjungi Dan Saya Subcribe Dia Dengan Channel Saya Yang Public Subscriber Walaupun Dia Tidak Public Subscriber Kepada Saya Tetap Saya Balas Tapi Ketika Kita Mencari Teman Baru Maka Kita Seleksi Teman Yang Public Subscriber Saja Yang Kita Kunjungi Yang Tidak Public Kita Apa Namanya Kita Tunda Dulu Yang Mengunjunginya Nanti Dulu Kita Selesaikan Dulu Mereka Yang Sudah Nyata Mendukung Channel Lain Baru Yang Tidak Mendukung Channel Lain Itu Nanti Kita Ketunjungi Belakangan Kecuali Kita Memang Tertarik Dengan Video Mereka Oke Terima kasih Demikian Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Selamat Menunaikan Ibadah Ibadah Di Bulan Ramadan Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment Serta Bagikan Video Ini Siapa Tahu Bermanfaat Bagi Sahabat Yang Lain Oke Video Penjelasannya Sangat Panjang Sahabat Sudah Paham Exit Setelah 3 Menit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh